Intro Halo guys, balik lagi ke channel Cing Dan kembali lagi ke series MK Donuts Road to Glory Kirin moat kita di FIFA 22 Mungkin episode ini kita bakal menghadapi Dua tim top Liga Inggris, kayaknya iya ya? Iya betul, kita bakal menghadapi Liverpool Dan Manchester City di satu episode sama Anda tau kemana terjadi lawan Liverpool di Anfield kan? Nih, gue berharap, ya Klopp Berkasihannya sedikit ke kami Rotasi lagi, ayo Kalau misalnya mereka turunin tim utama, ya Mohon maaf, agak-agak sulit sih Ini juga termasuk nih, Pep Guardiola Kita kan waktu itu pas lawan City tuh di awal musim Kalau nggak salah di Premier League ya Mari kita lihat hasilnya berapa waktu itu, di bantai berapa 5-1 kita Jadi itu tuh matchday keberapa? Ketiga kita di Premier League di awal musim Jadi ini kesempatan buat Membuktikan kita sudah berkembang lah At least Nah, tadi gue kan di awal nunjukin Vargas ya Jadi gue tadi sempat perpanjang kontraknya Vargas Ini saya kasih lihat dulu Jadi dia naik gaji jadi 27 ribu Terus nambah setahun kontraknya Rollnya tetap rotation Jadi di awal episode ini gue mau Ngurusin kontrak beberapa main dulu aja Kita santai dulu sedikit Di hari Minggu ini saya sambil lagi nonton Liga Irlandia Borneo luang Persib Nanti malem kan ada Premier League lagi kan Mantap, seru sekali ini Sekalian dulu langganan video Supaya tidak rugi Sekali nonton Premier League Nonton juga pertandingan-pertandingan Liga terbaik di alam semesta Baiklah, mari perpanjang kontrak Sergio Gomez Dia rollnya sudah pasti crucial tentu saja Gaji dia sekarang itu 20 ribu ya Ini palingan dia berapa? Setahun, dua tahun mungkin? Nggak, dia nggak mau extension jadi setahun Kita bisa tambahkan kontrak setahun Sergio Gomez yang ya lagi cedera sih Tapi lagi recovery lah hitungannya Manusianya bisa datang ke sini Oke, naik dua kali Dari 20 ribu jadi 42 ribu pounds Sani bonusnya lumayan gede 410 ribu pounds Terus bonus penampilan kita bisa remove aja ya Meskipun kita duit banyak sih Di pojok kiri atas kan 57 juta transfer budget Tapi ya hemat-hemat sedikit lah Ntar kalau misalnya kita jadi mau datangin pemain kan Di bulan Januari jadi kita bisa Menggunakan dana tersebut Jadi 46 ribu Ya, tidak masalah, boleh Get well soon, Sergio Gomez Masih lama sih dia masih berapa? 3 bulan, 4 bulan kali Baru balik Jadi ya Untungnya kita kemarin sudah datangin Alex Telas juga Free agent, life back Jadi Untuk posisi life back seharusnya aman Berapa lama? Oh, garing ternyata 5 pekan loh Gak se... Oh, dia tuh bukan ACL, sorry Yang ACL tuh si Enzo sama Ohora ya Yang 7 bulan Si Gomez tuh cuma 3 bulan kemarin Lateral-kolateral ligamen Jadi bukan ACL Oke, terus ini Mbak Midele juga Kita mesti urus kontraknya Apakah dia mau naik roll nih? Dari important ke crucial Andrew Oh, Mbak Midele Kita recall dari loan Waktu itu dia loan dimana? Sesulu kalau gak salah ya Dan dia Sangat-sangat membantu Di... Berapa kemarin? 9 pertandingan Oh, turun roll jadi rotation ya? 9 pertandingan kita unbeaten Berkontribusi Mbak Midele Tentu saja Terutama setelah Cederanya Ohora Kita jadi mesti Manggil center back Pulang gitu kan? Oke Jadi kontrak barunya tuh 5 tahun 7 bulan Dan dia minta naik gaji 2 kali lipat Dari 11 ribu Jadi 28 ribu Tanpa bonus-bonus Penampilan Clean sheet dan lain-lain Langsung 240 ribu pound Sending bonus Oke, tidak masalah Nice Mbak Midele Mantap Kita lihat lagi Siapa yang butuh Kita perpanjang kontrak Kita urus aja dulu sekarang Jadi mendingan kita urus dulu sekarang Terus ya budget sisanya Baru butuh lip main Jangan kebalik gitu loh Karena kalau misalnya kita budget Misalnya 60 juta Kita pakai semuat beli main Terus ntar mau perpanjang kontrak Ribet urusannya kan Oke Waduh Weli kontrak bro Wih, masih bisa anjing Kita kayaknya bisa terus Ini kan kalau nggak salah Sisa kontrak setahun ya Kalau kontrak abis Dia pasti pensiun Udah 39 tahun Bentar lagi 40 tahun ini Coba ya Kalau bisa kita tambahin setahun lagi Lumayan banget ini buat Weli Oke Rownya sporadik tentu saja Main sebulan sekali Tidak apa-apa Weli Yang penting Anda duduk di bench aja Untuk memotivasi Adik-adik muda Pemain muda MK Dons Oh nggak nih setahun 7 bulan Ya dia nggak mungkin lebih dari setahun Mau sih Jadi kita kasih dia setahun Udah pasti mau dia Minimal setahun soalnya Jadi kontrak baru Weli itu 2 tahun 7 bulan bro Bisa kita perpanjang terus Naik gaji boleh Kalau Anda mau minta naik gaji Atau turun Oh naik gaji Oke Dari 2.200 naik 1.500 Jari 3.700 Saring bonus 32.000 Fine Hormat ke kepala suku Respect Kita kasih saja uang yang dia minta Nggak terlalu banyak juga kan Dibanding main-main lain Yang kontraknya Jauh lebih besar Baiklah Ternyata Weli mau Dapat duit tambahan sedikit Sebelum pensiun Tidak apa-apa Dia sudah sangat berjasa Buat tim ini Terus Siapa lagi nih Regulasi masih Plus 2 Plus 2 Ini kemarin gue lupa kasih tunjuk ke Anda ya Perkembangan mereka Lugran Lugran kita delegate aja kali ya Prospek 3 tahun ya Boleh Accept Ke Aman Ohoraya 6 bulan Hayden masih aman Kasumo aman Enzo Enzo juga ACL 6 bulan nih Coba kita Urus kontraknya Ya musimnya berakhir udah pokoknya lah Jadi ini kita mainin Ya mungkin 3 pertandingan Panjang episode ini Dan ini turun roll gak sih Dia sebelumnya crucial kan Kalau gak salah Jadi kita bakal masuk ke bulan Januari ya Udah masuk ke transfer window Tapi kita belum bergerak dulu Kita masih nunggu Laporan scout kemarin kan Ride back Ride back Oke Jadi dia minta release clause tadi Tapi tidak ada rekreasi Dan 2 kali lipat Dari 15 ribu Jadi 30 ribu Bonus penampilan kita remove Seperti biasa Saat yang burus 300 ribu Pounds Enzo masih cedera Tapi bisa Diajak ke restoran Untuk Ngobrol Ngurus kontrak Tidak apa-apa 35 ribu Pounds per pekan Aman Boleh Silahkan Ini pada minta Ini pada minta naik gaji Lumayan tinggi nih ya Ada apa ini Karena waktu itu kan Yang abis kita promosi Dari championship Menuju ke prime Ini kan juga mereka Menyadari bahwa Wah kita udah tim top flight Uang pasti banyak dong Waduh farmer Farmer ini gede nih Anjing Farmer itu rating paling tinggi Di squad kita sekarang Baiklah Mari kita urus kontraknya farmer Perlu sih Logan Farmer Homeground talent Di series-series sebelumnya Ada Colombo Ada Augustine Galliard Di sini ada Logan Farmer Pak Tidak sebanyak Galliard goalnya Tidak sebanyak Colombo Gocekannya Tapi kontribusinya Mungkin lebih dari mereka berdua Di lina tengah Buat MK Dons Oke Krusial Tentu saja Kan jadi salah top main terpenting kita Masih 18 tahun Salah top main terbaik Di posisinya Dan sudah dipanggil Ke timnas senior Inggris Dua kali bro Itu pencapaian luar biasa Untuk main akademi Oke Dia minta naik Tiga kali lipat Dari 9 ribu Jadi 28 ribu Tapi ya Gaji 9 ribu buat farmer Memang gak masuk akal Bahkan 28 ribu pun Rendah banget gitu loh Jadi Kita akan kasih Signing bonus 270 ribu Pours juga fine Tidak ada masalah sama sekali Di situ Oke Dia minta jadi 30 ribu Karena kita remove bonus-bonus Aneh-anehnya Jadi accept Jangan ada masalah Congrats buat kontrak barunya Kontrak besar buat Logan Farmer Teruslah berkembang Farmer Ini mungkin Di series ini Kita bisa ngeliat Pemain home ground Rating 90 pak Kemarin Galliard tuh Apeberapa dong Kayaknya Galliard Nggak ya Apelepandima Nggak sih ratingnya Karena Neroto Glory Ya lebih panjang kan Say more Say more Kita delegate aja Oh nggak bisa Oke Clifford Ali Aman semua Siapa lagi yang butuh diurus Escobar Aduh ini manusia yang Agak susah Manusia ini Mau dijual Susah banget O'Grady Prospek 3 tahun Oke boleh Terus Bustos masih 82 Vidal Korbeanu Oke kita urus kontrak Korbeanu Gimana caranya Membuang Escobar ya Lama-lama jadi Deadwood Beneran loh itu Masa penerusnya berowak Sudah selesai pertandingan Ntar coba saya lihat match lain Ada nggak nih apa Apakah ada match lain Liga Irlandia 1745 tuh kapan Oh sekarang nih Persi Cabo Persi Solo Ya apapun itulah Yang penting bola Saya menonton pak Rollnya Sporadik Nggak mau sih pasti Rotation oke Tidak apa-apa Bisa kita kasih rotation Terus Kontrak tambah setahun aja Jadi 6 tahun 7 bulan Panjang Tidak pakai release clause Tidak masalah Terus gaji naik 2 kali lipat Dari 13 ribu Dari 30 ribu Bonus penampilan 10 Kita buang Sunny bonus 280 ribu Ini dia Dia tuh bukannya botak ya Itu warnanya tuh Rabutnya emang Blon-blon gitu loh Bukan pitak anjing Kemana ada yang bilang Sangat stressnya Nggak dimain-mainin Jadi sampai botak Disini-sini Bukan botak bro Itu warna Emang beda warna aja Warna pirang Blonde Blonde Masa masih muda Sudah botak disini kan Enggak dong Tidak ya Tidak stress dia Tuain kontrak aman Isa aman Bogart aman Parat aman Oke Sisanya semua aman Jadi kalo misalnya kita update Kontrak di MK Don Si gaji tertinggi Masih Dele Ali Teles Twain Terus Sergio Gomez Yang tadi baru saja gue Naikin gajinya Naik ke posisi keempat Berarti Perrin Smith Enzo Parat Jamie Cumming Terus Untuk roll Yang krusialnya tuh Berarti Jamie Cumming Perrin Teles Farmer Twain Bustos Gomez Sama Dele Ali Dan Ali Playtime nya nih Enggak sebenernya Enggak bisa ya Karena dia bukan Center mid Sebenernya kalo misalnya Posisi sama Mungkin bisa diturunin Rollnya si Ali Tapi untuk sementara Kita biarkan saja Tidak masalah Oke jadi Nah ini gue mau ngomong juga Kemarin kan ada yang bilang Nambahin dua nama nih Kevin Dick sama Liveramento Sayangnya gak ada yang real face Dan mohon maaf Tapi terlalu generic Dan terlalu Sering muncul ini Terlalu annoying gitu loh Gue tau Kevin Dick Semain keturunan Tapi Gue gak bisa pak Maaf ya Memang konyol Alasan konyol sih Generiknya jelek Tapi Saya tidak bisa Jadi itu gue tunjukin aja Liveramento itu juga gak real face Jadi nama-nama right pick yang kita lagi pantau Tetep mereka-mereka ini Kita biarkan saja Nanti kalau misalnya udah dilaporan Biar kita cek lagi Oke Jadi kita mulai episode ini Dengan menghadapi Brentford dulu Kemarin kita disikat sama Wesam Yang mengakibatkan Unbeatenster kita di Premier League berakhir Kalah 4-0 Dan kita akan menghadapi Sesama tim promosi Brentford di Premier League Sekarang kita di posisi 9 Jadi Mungkin kita bisa naik Dari posisi 9 Oke Jadi Mari kita bisa langsung saja menuju ke Brentford Community Stadium Jersinya tentu saja harus diganti Oh ini tuh gold news ada loh ternyata Itu Mbeumo tuh 619 ya Oh mereka pake kuning aja Nah begini kayaknya boleh Bukan snow kan Cuacanya ya tadi Kayaknya bukan snow deh Karena bukan snow Jadi aman Terus kita mungkin harus sedikit Rotasi nih pak Karena abisnya lawan Liverpool bro Jadi depannya kayaknya kita mainin Bogard Sama Troy Parrot Terus Dele Alli boleh start Kita bisa Well sebenernya Kita bisa mencoba sesuatu pak Dari awal Kita langsung mainin Barnes di kiri O'Grady di kanan Terus Ya Mungkin kita bisa mainin Vargas Begini jadinya Karena Perrin tuh kan paling Kurang pace-nya kan Iya Perrin tuh shutterback kita yang paling gak pace sih Meskipun ya 70 lumayan sih Lalu kita bisa bawa si Seymour Ganti Corbeanu Twain bisa kita drop Nah ini kan pemain baru nih Kemarin nih Silveira dari Brazil ya Pemain 17 tahun Kita bisa bawa buat Kasih dia debut mungkin Gue rasa sih cukup sih Ya Jadi Bogard Parrot nih Get in behind 2-2-nya O'Grady-nya Kamekon Defense Bart juga sama Terus Farmer-nya Kasumu udah stay back kan Oh enggak Stay back Cover center ya Ya kira-kira begini Terus kita mainnya long ball forward run aja Ini agak diturunin sedikit Def-nya Karena kita pake Jadi kita pake 352 Hitungannya nih ya Terus nih 2 pemain muda academy Barnes masih 18 tahun O'Grady masih 12 tahun Start Bersama Bogard tentu saja Dan Farmer 17-16 semua usianya Oke Jadi mari Kita langsung aja menuju ke Brentford Community Stadium Menghadapi lebah Apakah bakal disengat Saya tidak tahu pak Bisa saja disengat Bisa saja malah menangnya Lawan Liverpool Bisa saja kalah semuanya episode ini Karena lawan yang berat semua Tidak tahu Mari kita berjuang Ini dia Premier League Let's go Senja disarang lebah Come on you beast Number 3 Rico Henry Beumo Bentar tuh serang-serang siapa Siapa dia Yanel Yanel Ada Curtis Jones Rico Henry Nah kita lihat Nah kita lihat Staring elemen Brentford Untuk pertandingan Premier League ini David Raya 4-3-3 mereka Yang gue tahu Rico Henry doang Norgaard Curtis Jones Sama Yanel Depannya Marcus Force Wisa Mbeumo Oke Christian Eriksen Di bench Onyeka Joseph Martinez Juga di bench Baiklah Sekali lagi ini tim yang Naik ke Premier League Barang kita Sesama tim promosi Dan Brentford itu Playoff Yang otomatik promosi Kita dari Newcastle kan Jadi mari Kita Kalahkan mereka Ketimbang ngelawan Tim-tim Premier League lain Harusnya kualitasnya Gak jauh beda Kita dari Brentford Bahkan mungkin kita harusnya Lebih Dari mereka Tapi ya karena kita agak rotasi Mungkin jadi sejajar Atau gimana Saya tidak tahu Kita lihat Mana yang mudah ini tampil Oke Mari Ini menentukan juga nih Karena abis ini lawannya Duanya kan berat ya Anji Liverpool Sama City kan Kalau misalnya saya di Pertanian ini udah terbantai Gimana mau positive thinking gitu Lawan dua tim yang Kekuatannya mungkin Lima kali lipat lebih Dibanding tim ini Ayo Bogart Tolong bantu kami Jadi lumayan banyak main Asli Akademi MK Dons nih Start Di pertanian ini Oke langsung aja dengan dia Dari Brentford Komuriti Stadium Kickoff bawa pertama Pertanian Premier League Antara Brentford Menghadapi The Dons MK Dons Dia li-ali-ali Juga ada Persempatan starter Nanti kalau bisa Anda lihat Playtime dia Gak jebol kebawah kan Jadi Oh Oi pelanggaran Di seat itu Langsung disikat Theo Barnes Anjir Oke Barnes Kasih ke Bogart Uh lengket sekali Bola di Bogart Paret Kasih ke Barnes Tidak jelas Tidak jelas Passing kemana itu Oke bahaya pak Force Yanel Ke Wisa Worst defensive team MK Dons Diingetin terus ya Bagus Pengingat Supaya memperbaiki GD Nah anda kartu kuning BUMU Seperti baju Mau yang seperti Baju kita Tackle lagi Ayo Tidak nolak Lawan 10 main Lebah Throw in MK Dons Tuker Kasih ke David Kasumu Oke Bamidele Dipress sama mereka Vargas Wah Hilang bola Bagus sekali Vargas Tanggung jawab Apa ini Passingnya Tolong Beumo Berbahaya itu Uh bagus Tuker tadi ya Oke Kasumu ke depan Bogart Kasih Troy Parat Ayo maju dong Barnes Kelamaan bro Parat dapet lagi Harusnya Beumo Tengahnya Jangan kosong Good block Tuker Oh no Aduh Dele Ali Ini anda Ali Ya ampun Ali Puter-puter doang Patroli Jangan Jangan cuman Diem dong Direbut bola Beumo Dapet Ali Nah bagus Astaga naga Ini gimana Cara keluarin bola ya Buang Astaga Oke Anjing Dipressing sama lebah tuh Bangset banget sih Gak bisa lewat Anjing Ntar ya napas dulu ya pak Mohon maaf nih Diserang terus Dipress terus Mau passing ke depannya Gak bisa Bangset Bagus Bagus Barnes Astaga Dapet 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 Oke Go Bogart Angkat ke Troy Parrot Masih tidak bisa Bagus itu Bagus sekali Oh Grady True ball ke Bogart Let's go Joris Bogart Kasih Troy Parrot Cutik Masuk Yes Anda Banset sih Dari tadi Bener-bener Diserang terus kita pak 1-0 Bagus Ya minum teh Iya seruput Mampus Tendangan pertama kita Bagus finishingnya Parrot Gila bener-bener loh Dipress Gak bisa main Masa pemain belakang kita Megang bola Keeper kita megang bola Jadi press sampai situ Oke Masih berani main Ngepress lagi Brentford Mari sini Gol ke 10 Troy Parrot Di Premier League Pasti ini untuk pertama kalinya Sepanjang karir Troy Parrot Mau di Tottenham Mau di tim lain Mencetak 2 digit goal Di Premier League Bukan bersama Tottenham Tapi bersama MK Dons Well done Mari kita lanjutkan Anda pressingnya terus Staminanya bapak kedua Abis semua lu Biarin Jones Bagus sekali Ali Oke Joris Bogart Kasih ke Troy Parrot Mana Bogart Oke O'Grady Itu kiri Kosong sekali Barnes Bagus Ketengah Farmer Mana bonanya Anjing Oke bagus itu crossing Dari kanan kiri tadi Si O'Grady ya Beumo Ayo Vargas Ayo Vargas Bagus Vargas Lihat di pressnya Lihat di press Bola kita ya Terus depannya tuh Nah ini baru turun lu sekarang Tadi lah Pas di press kemana Kok baru mulai nge record Sudah bikin emosi Lihat aja Mau main bola gimana sih Astaga Di press sama dengan panik Panik sama dengan salah passing Salah passing sama dengan Kebobolan Kira-kira Begitulah Bomo Waduh Norgard Oke Oke bola kita Bagus Bami Dele Bagus sekali Bami Dele Farmer Sini lu Sini anjing Nggak lebah Bukan anjing Ayo sini Sini Nah Kiri kosong Ya Ayo sini lagi Press lagi sini Lu main press Ayo sini saya jabanin Hah Nggak ada yang ngomong sama anda Siri Hey Siri Stop Kubluk Nggak ada orang disitu Itu lagi ngecas HP disitu Di belakang Terus tiba-tiba dia ngomong Kan serem ya Orang nggak ada yang bilang Hey Siri Kok dia ngomong sendiri Anjing Bisa Bagus Bami Dele Buang Jauh Nah Nah Aduh nggak Curtis Jones Wisa kembali ke Jones Bagus Farmer Mampus lu Nih Mampus Ya Mau kemana Mau kemana Terubung Oke Bogart Lihat Hasil anda Sini Gue chip Hop Masuk yang penting Masuk Nggak usah dibahas ya Yang penting goal kan Pirate Brace Mantap sekali Nggak usah dibahas Bogart ngapain Masuk yang penting Sudah Oke Set bener-bener Ya akibat lo pressing Anjing Akibat lo pressing Kayak orang gila Begitu Game apa ini Project Zomboid Game zombie Ini seru juga Lagi nonton Streaming lain Pak Nonton streaming BRI Liga Liga irlandia Liga terbaik Sambil nge-record Ya begitulah Multitasking At its best 2-0 Mari Ngopi pula Satu menit Juri time Wow bagus O'Grady Jangan Prit dulu Sid Joris Bogart Sikat dia Prit Oke Haltabuesel Saya matikan dulu lagu Oke ini kita bisa rotasi Kok kayaknya Kita bisa mainin Wally di DM Jadi kita simpen Beberapa main Buat lawan Liverpool nanti ya Dua hari kan Jada Bagus Meskipun Dipras gila-gilaan Tapi ternyata Ada hasilnya juga Mantap Burnley lagi Masih 0-0 Lawan Liverpool tuh Ya ini Kasumus Staminanya udah segitu pak Jadi Wally akan masuk langsung Terus Silveira ya RM dia tapi sih Oke kayaknya Silveira boleh ganti Paret gak sih pak Ya kan Why not Getting behind Oke jadi dua main langsung Kita masukin Satu lagi ntar kita liat Butuh siapa Oke Oops something Wendrong banget Set apa coba Jadi ini debut buat Silveira Pemain dari Brazil Dari Akademi Dan Wally main Defensive mid ya Itu dia Wally Oke passing pertama Berhasil Wally Cakep Nah handball Bola kita Bagus sekali Wasit Jelis sekali Oh Grady Kasih ke Dele Ali Wally Hmm Oi Aduh Oh dapet Bami Dele Ya terlalu jauh harusnya Sip Aman Apa ini Slow day at the office Wisa Oke Bami Dele Jangan terlalu maju Vargas Lihat aja nih Nice save Jamie coming Corner Buat Brentford Agak turun Boleh sih Atau kita mainnya Slow build up aja ya Kita mainnya Slow build up Possession Jadi Mendekatkan pemain Bener gak sih Kalau posisi itu mendekat dong Itu sweetnya gue kurangin Udah Begin aja mainnya Drop back Hmm Udah Event aja udah 2 goal kan Corner Diambil sama Jones Joseph Martinez Sudah masuk BTW Oke good block Theo Barnes Throw in buat Brentford Yanelt Belakang Beumo Crossing dia Dapet Ali Ya good Ada O'Grady Kasih ke Ali Balik ke O'Grady Oh shit Come on Terus 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 Sendirian Aduh Bagus O'Grady Ali Kembali ke O'Grady Ala Offside Fuck Yah Gak offside Gak offside Wasit Liat dong Ya ampun Apanya yang offside Gila Astaga Naga Hakim garis Farmer sih Tarik Masuk Smith Untuk menyimbangkan Linteng Matt Smith Dapat istiratanya Buat lawan Liverpool Abis ini Yuk Masih ada 30 menit Masih panjang Dan Joseph Martinez Dan Erickson Sudah masuk Tapi Harusnya bisa kita tahan Wely Cakep Wely Fabio Ayo Dele True ball O'Grady Let's go O'Grady Ini Ya ampun Itu kosong banget Fabio Silvera loh Ya ampun Sayang banget Eh namanya tuh Beneran Silvera gak sih Iya bener Fabio Silvera Liverpool punya Fabio Carvalho Kita punya Fabio Silvera Dele Ke Bogart Dele Ali Angkat bola Ke Fabio Silvera Yes Joris Bogart Sayang Silvera gak dapet goal Karena merah Time finishingnya Tapi Ada Joris Bogart 3-0 Let's go Itu Fabio Silvera Ramputnya emas Eh gak Merah maksudnya Oke Ini bagus ini Liat Aduh harusnya goal sih Saya grogi bangset Merah anjay Masa ditungi-dungi terakhir Merah Tungus aja Well done Bogart Membayar lunas Tadi kegagalan Anda ngecip David Raya Good Yo tambah lagi Yo mari Mantap kan Pertanian ini kan Sejam terbang Main muda Rotasi Isiratin tim utama Menang pula MK Academy ini 50% lebih Itu goal pertama Bogart Di Premier League BTW pak Sudah gak buka account dia Nah liat Martinez Dapet Jamie coming Good Depan itu langsung Oke Fabio Silveira Cukup bagus Silveira Oh Apa itu barusan Theo Barnes Bola kita pula loh Fabio Silveira Ya bola kita Biasa ya Pemain Brazil Tentu saja Dianugerahi Skill Samba Menggocek-gocek Ini dia Ya Udah gue gak mau Ngeliat ter gue Musi lagi Kalo misalnya Teretap main gue Onside Dibilang offside Sama game garis Matanya Keburem dia Nabun senja Kayaknya Oke Fabio Silveira Kasih ke Bogart Kembali ke Silveira Tidak lewat Sayang sekali Oke tidak apa-apa Percobaan Saat udah Unggul 3-0 Tidak masalah Mbeumo Good block Vargas Throwin buat Branford Oke Mbeumo Ayo Stamino udah abis Liat main Branford Gak keliatan Anda gak bisa liat sih Dapet Bobby Deley Nice Smith No Safe Liat kan seberbahaya apa Yang manusia satu ini Gak tau Joseph Martinez tuh Dari tahun lalu Di FIFA tuh gila banget Saya gak misalnya Di krimot ketemu dia Jadi lawan tuh Mengerikan sekali pak Conan buat Branford 16 menit terakhir Bisa kayak Kaderus menjaga clean sheet Mari kita coba pak Tangkap Bagus Oke santai dulu aja Chill Chill Bergerak-bergerak Semuanya bergerak dulu Vargas paling kosong Oke ini udah main slow build Tapi nih Jadi tolong datang Waduh gak kegocek Martinez Oh Diselamatin lagi Sama Jimmy Kami anjing Bagus Connor lagi Buat Branford Ya latihan bertahan bro Ali Bagus Ayo Ali Anda minta main kan Ini Anda main full Ali Beumo Bagus tuker Bagus sekali tuker Ayo O'Grady Ayo O'Grady Terus Liat Ali Oke Itu Bogart kosong sih Bisa gak Gak bisa Dele Ali sudah habis stamina nya Matt Smith Fabio Fabio Shooting Lagi Ya ini dapat O'Grady Bagus Tenang Ya Pelanggaran Bola kita Kasih dia kartu Seat Jangan ganggu aja Anda kerjanya Martinez Orang lagi dribble Orang lagi dribble Enak-enak Disikat-sikat Oke Welly Gak ada pilihan Mau kemana lagi Oke Welly Kasih ke O'Grady Barnes Pusus saya Smith Kedepan Fabio Silvera Oke Matt Smith Let's go Bisa Smith Oke Smith Ya Lagi Ya Bangun Dapet Oke Connor Nice Let's go Dateng deket aja Karena agak sedikit Orang dalam Putak Penalty Oke Theo Barnes Sike Matt Smith Ya Kagak jadi apa Connor 5 menit Juri time Wancing Ancing Eh ini pak Ini roster left nih Right wing back yang lagi di Wah Tuker bagus banget Eh Nah Yang ada di short list kita Udah selesai kok pertandingan Sudah habis Full time sit Read Thank you Clean shit Plus 3 GD kita Dan poin kita juga Tentu saja Mantap sekali Barus back yang sangat bagus Dari Pembantaian kemarin Melawan West Ham Di Stadium MK Kita berhasil rotasi Pura dan ngasih debut Buat Pembantaian terbaru Dari Akademi Fabio Silveira Sayang tidak mencetak gol Tapi Tidak ada masalah Karena Bogart yang dapat gol Plus 1 clean shit juga Buu JMI kami Mantap 2 gol dari Paret Bawah pertama Sudah menyelesaikan pertandingan Terus ditambah lagi Sama Bogart Well done boys Ya sama-sama 6 shot Posisi kita yang unggul XG kita lebih gede Pastinya akurasi kita Agak buruk 78% Dan Ya 4 shot on target Dari total 6 shot Tidak buruk kok Nice Man of the match Jamie coming Ya 3 penyelamatan Dari 3 shot on target Clean shit anjir Brace Troy Paret Bogart 1 gol 1 assist Mantap O'Grady juga tidak buruk Om Bami Delay Bagus banget Backback kita solid Jack Tucker juga Mantap sekali Liverpool kalah Dari Burnley Pas 1-0 Ini jangan-jangan Mereka rotasi nih Jangan-jangan Mereka lawan Burnley Rotasi Terus lawan kita Malah turunin tim utama Anjing Please lah You handed Fabio Silvares Debut today Ya Ya Sudah 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 biasa kok Hal ini sudah bisa terjadi Jadi anda gak usah Kaget media Saya adalah manajer Yang kalau dihitungkan Paling banyak kasih debut Ke main academy Di 3 tahun terakhir Nah sayangnya Tidak ada statistik Yang bisa ngasih saya Informasi soal itu Lali di database nya Ada kayaknya Kan itu kan statistik Simple Tapi Keren kalau misalnya Bisa tau kan Manager yang ngasih Debut main academy Paling banyak Sejak Saya menjabat sebagai Manager Milton Keynes Keren kan Tidak ada Fitur-fitur seperti itu Oke Sip Sudah beres Dan Marilah Kita lihat Keadaan squad kita Ini Jangan lupa dijadikan Recovery Day Seperti biasa Oke Sekalian yang ini Aja lah ya Ini juga Karena jadinya 2 hari 2 hari nih Oke I've been dreaming About this happening Thanks for giving me chance In the senior squad Yap I was impressed Bukan dia Silvera Bukan Son Seymour transfer offer Dari Inter Oke Hmm Bentar ya Seymour tuh Ataking midfielders kan Yang lumayan bagus Sebenernya Cuman Ya Dia tuh Dia sih bagus sih Ini transfer Permaren masalahnya nih Hmm Lepas kayak Kayaknya sih Gak masalah sih Lepas sih Kita masih punya Marcelino Terus Bustos tuh Kemungkinan besar Bakal jadi detak Midfielder tahun depan Ba Musim keempat Oke Jadi gue rasa Dia bagus loh 17 tahun Inggris 71 ratingnya Dan gue rasa Dia saat memperkenalkan Lebih lagi Akademi MK Donuts ke Seluruh Eropa Bahkan dunia Gue rasa Lu punya duit Lebih banyak daripada ini Inter Market value-nya Seymournya 3,7 juta Brengsek Dia cuman Nawar 3,5 loh Sini kita negosiasi dah Ada lebih banyak Pasti duitnya Daripada ini dong 5 juta Gue rasa Masih bisa Kalau udah gak mau bayar 5 juta Ya gak usah Saya yakin tim lain Pasti ada yang Mau beli kok Dan gue Ada alesan kenapa gue masih tetep 5,5 Ada alesan kenapa gue masih tetep Naro Cuku Meka di Shortlist Bangsat Karena Mungkin Ya kita gak tau lah Maksudnya Kita harus lihat dulu tahun depan Boostos tuh kayak gimana Kita gak tau kan Boostos bakal sebagus apa Di posisi mana Ini gue turun 500 ribu langsung Terima Udah 5 juta Ini good deal banget Gila bener bener-bener Pelit banget loh Anjing 5 juta Buat pemain 17 orang 71 dia gak mau Ya lu jangan ngarep Gue yang bakal Ngalah sih Enggak Ya udah deh Gue turunin 100 ribu Karena kalo gak dia Pas langsung cabut nih Tuh 4,9 Mau bisa bayar dia Tuh kan Anjing kan Kurang 100 ribu mau dia Dari tadi ngotot 3,5 terus Oke 4,9 juta 5 juta lah Anggap aja 5 juta nya sebenernya terlalu murah sih Tapi yaudah lah Gapapa Siapa nih Albert Garner Albert Garner tuh striker Rating 65 17 tahun Striker Hmm Kayaknya enggak ya Sebenernya 65 oke sih Dia diurutan ke 6 Berdasarkan rating yang ada di Pemain di akademi kita ya Dari yang paling tinggi Kayaknya enggak deh Gak usah lah Kita release aja Oke Jadi kita akan lebih Selective lagi MU ngalahin Leeds United Crystal Palace ngalahin Brighton AZ Oh AZ tuh udah real face ya Anjir gue kira AZ tuh belum real face loh Gila Sudah real face AZ ya Fabio Silvera make senior debut Kasumu loving MK Don's Chance Mantap sekali Oke yuk langsung aja Liverpool kan Recovery 2 hari Terus kita naik ke posisi 8 WTW di Premier League 20 pertandingan Vargas minta dimainkan Kita lihat stamina ada ya Vargas ya Dan ya Kayaknya aman Bambi Delo ya plus 1 77 Ya Vargas bisa masuk dari bench nanti Gak masalah Silvera kita bisa bawa lagi Tim utama kita aman Eh saya ngapain tadi Siapa yang saya tukar Oh Ali ya Anding Gak 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 Alah Bentar saya rapin dulu Nah Mau ngapain tadi Mau ngapain Lupa Press count Oke Everybody knows Escobar is a bright prospect And already important to squad He decided to stay at the club Hah kok he decided Bangsat Why has Raiko Escobar Decided to stay at the club Anda nanya dia Kalau gitu Bukan nanya saya dong Orang udah mau dijual Terus dia Kok bisa he decided Dia yang memutuskan Kok bisa Pemain punya Kekuasaan untuk mengambil Keputusan dirinya Dijual atau tidak Hebat sekali Anda siapa pemilik Klub Anak pemilik Klub Escobar Udah ada tawaran Bagus-bagus Lah gak pernah main juga Percuma lu Mau disini Ngapain coba Duduk-duduk baik Ngapain Digaji memang Setiap makan sih Baiklah Ini dia saatnya bro Mengerikan sih Law Liverpool sih Terutama kalau misalnya Van Dyke Starter Anjing Fuck Both teams looking to win this type Aduh Gue gak yakin Kalau Liverpoolnya Oke mari kita lihat Liverpool Liverpool itu posit 3 sekarang ya Jadi kelasmen Premier Setelah 20 pertandingan City di puncak Tottenham sudah Mengimbangin Liverpool Poinnya Karena Liverpool tadi Baru kali dari Burnley kan Anjir Burnley dimana Gila Oh Burnley di mid-table sih Bukan di momen bawah Oke Fuck Fuck Oke keepernya sih Karius sih Mereka tetap agronotasi sih Cuman Van Dyke main Anjing Kanannya bukan tren Si Ramsai Aduh Ini gimana bro Aduh Gue gak bisa drop Amidele sih Jadi ya kayak tadi aja ya Si Silvera masuk Oke jadi Mari Gantian kita akan menjamu Liverpool Di Stadium MK Harvey Elliot Starter tuh Tidak ada lagu You'll never walk alone Tapi ada Van Dyke 30 Desember Pertandingan terakhir Di tahun 2023 Let's go Aduh Anjing sih ini sih Nggak Lu kemarin ngerti kan Kenapa gue Kesel banget Van Dyke masuk kan Nggak bisa dilewatin pak Hanya Galiar yang bisa Gue rasa Itu pun Galiar Sudah setelah berapa musim Oke This is it Saatnya Menuntaskan Pertemuan kemarin Kayaknya kita yang tuntas Tapi sih Ini bukannya pesimis nih ya Cuman Kalo misalnya Squad Oke ini Ini nggak seburuk itu sih Karena Karena squadnya kayak nggak 100% Ini kayak 70% lah Tim utama mereka Jadi mungkin kita punya kesempatan nih Mungkin ya Saya tidak mau terlalu takabur juga pak Tapi kita lihat saja Tim kuat sekali Ada tahu itulah Yang terpenting Yang terpenting Dan di bench Fabio Silveira Bakat muda dari Brazil Berakademi Dan di sana yang lapan Liverpool Tiago Henderson Sama Arke Liat Tengahnya Depannya Mo Salah Jota Luis Dias Bench mereka Alisson Trent Rodrigo Nunes Fabinho Fabio Carvalho Dan Roberto Firmino Jadi mereka masih nyimpen beberapa main utama Bench mereka tuh main utama semua sih Maksudnya main bagus semua Itu gila Memang kedalaman sekuatan mereka Bagus juga gitu loh Oke mereka enak banget Punya Rodrigo Punya Salah Punya Luis Dias Di winger Punya Firmino Sama Jota Di tengah Anjir Oke Iya mereka tuh juara ya Itu emas Patchnya Jelasan lebih sulit Dibanding kemarin di Anfield sih Karena ini 70% Kemarin tuh kayak 30% Kali di tim utama mereka Oke Langsung saja dengan dia Dari MK Stadium MK Donuts vs Liverpool Matchday 21 Premier League Liverpool baru saja Mengejutkan semua pihak Karena kalah dari Burnley Dan MK Donuts Berhasil bounce back Dari kekalahan besar Lawan West Ham Woy Corbeanu kosong sekali Cuk tinggal di kiri Corbeanu berhasil Memuterin Van Dijk Oke Oke Konar pertama MK Donuts Scott Wine Mengarah ke PR ini Jauh-jauh dari Van Dijk Yang penting Aduh Gak dapet Ini siapa Walah Jota Ke Harvey Elliot Langsung Kita nge-press Liverpool Bro Waduh Oh bagus Hayden Oke Teles Saya kira Saya kira Aduh Sebenernya agak Lamaan sih Ada-ada Satu momen Tadi tuh Sepersikian detik Yang emang Bisa onside Dan yang mau lolos Farmer Farmer Memang udah offside Joran Henderson Ke Ramsey Ruyo Itu dia Kelasemennya yang Lawan kita Tim posisi 3 Premier League Henderson Over top langsung Ada Jack Tucker Masih berhasil diamankan Rising Liverpool Pelanggaran jelas Thank you Wasip Tapi dari kartu kuning Henderson Flyer to watch Troy Parrott Dua gol Lepterannya sebelumnya Oke Tuker ke Asumu Asumu Melihat Teles Tapi ada Mau salah Di sana Oh Hayden dapet Oke Corbeanu Kasih ke Scott Wilde Alah Si Mikas C'mon boys Sulit Bukan berarti mustahil Sulit Buat dapet sesuatu Dari sini Tapi bukan mustahil Kan Ramsey Oke Jota Luis Dias Top scorer Premier League Bagus sekali Bami Dele Oh no Oh Bami Dele lagi Bami Dele Ayo Tiago Shooting dia Nice block Dapet Jamie coming Good Santai-santai Kita udah latihan di pressing Tadi kan Pas lawan Brunford Pelanggaran Si Ya Kartu merah Si Aduh Kuning doang Kalau sekarang udah gak takut Karena Van Dijk udah di lapangan Jadi kalau ada yang mau kartu merah Main mereka boleh Bagus sekali malah Luis Dias Kena booking dari Wasid Kartu kuning Jelas sekali ya pelanggaran itu Melanggar Kessler Hayden Oke Lihat Kasumu pak Ya Farmer Aduh Twain Mau angkat bola ke TLS itu Harvey Elliot Ayo tuker Oke Tuker angkat Ya Good Eh Aduh pak Farmer Lari itu bro Tinggal di flick aja Ma Twain Harvey Elliot Jack Tuker Bami Dele Buang Hanya sejauh Luis Dias Tiago Shooting Kiri Anjing Miss Loh dia Gila Wuh Untung Masih Masih aman gawang kita Dia TLS Dia TLS Oke Dapetin di TLS Good Logan Farmer True ball Come on Parret No way Anjing lah Parret ngelautin Vandek Barusan cuy Tapi belum selesai Vandek bikin saya Grow gift Time finishing merah Kan anjing ya Kan anjing ya Waduh Jangan cedera TLS juga Cedera dong Kenapa Ini tukang urut Gimana sih Udah dipanggil tukang urut juga Dapet Dapet TLS Tuhan Yang angkat bola Ke Troy Parret Ala Pasih handball Parret ya Oh enggak Handball dia Gila Free kick Buat MK Dapet TLS Ini pasti posinya deket banget Ke tepi kotak penalti kan Hmm Hmm Ke tepi kotak penalti pak Kemarin gue diingetin warga Katanya harus naruhnya di luar gawang kan emang Let's go Masuk ini Come on Masuk On goal ya On goal anjing 1-0 MK Dons Enggak Bukan on goal Logan Farmer dari Free kick Ini berkat latihan Dan berkat anda mengingatkan saya Kadang-kadang saya lupa Padahal udah latihan Udah tau sebenernya Tepatin dimana kursornya Let's go Anjing Itu aneh banget tadi Kenapa gak ada selebrasi pemain tuh Langsung ke tengah lapangan Buru-buru amat Anda boleh selebrasi dong Aneh kan tadi kan Abis goal Gue jadi gak tutup goal atau enggak Anjing Tiba-tiba ke tengah lapangan kameranya Mau salah Masih mau salah Ayo tuker Ayo tuker Ayo tuker Henderson Shooting Good save Oke 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 Jangan langsung lempar Udah kepencet dari tadi tuh Twine Alex-Teles tidak jadi cedera Bagus Oke Mau salah terbang Troy Parrot Scott Twine Balikin ke Parrot Oh ini Ini bisa jadi kelemahan Liverpool sih Ini kemain ini sih Siapapun itu Terbaik satu lagi Teles Ke Kasumu Korbeanu kosong Korbeanu Shooting Come on 2-0 Let's go Center back sebelahnya Van Dyke Ternyata kelemahannya Liverpool Mari kita tekan terus aja dia Let's go Come on Come on Klopp Endang mana selebrasi begitu kan Klopp Itu saya balas Ya Mana Klopp Theo Korbeanu Let's go Jangan tepuk tangan Tingju-tingju Kayak Klopp kemarin Yo Pak Dapet Bagus Luar-luar-luar Ya Twine Parrot Outside Fuck Eh pak Sumpah ini Ini Sangat berharga sih 2 gold ini Terlalu berharga untuk kita buang-buang bro Bayangkan kita bisa Unbeaten loan Liverpool Meskipun ini di Premier League loh Mau salah Ya memang formnya lagi buruk mereka Kalah kok loan Burnley Eh kita kalah juga loan Burnley kali kemarin ya Elliot Bagus Bami Dele Harusnya habis What's it Shooting No Super Jamie to the rescue Mantap sekali Hal-time whistle 2-0 kita unggul pak Jingguh capek lu gila Yang main di lapangan Pemain-main ini Tapi yang capek saya loh Oke Well done Belum selesai Tapi ini kita baru setengah jalan Selesai pak Baru setengah Baru halftime selesai Aduh Salah tidak punya shot sama sekali bro Bisa ditahan sama Thales Thales semoga gak cedera-beneran ya Goal dari Logan Farmer dan Theo Corbeanu Masuk go Bami Dele nih stamina bisa jadi masalah nih Wely kayaknya mesti main ntar Fabinho ganti Henderson Oke Jadi bukan Harvey Elliott Dan Tren Alessandra Arnold Ganti si Mikas Fabio Carvalho ganti Tiago Klopp langsung ganti 3 main Di halftime Halo Klopp Sehat Klopp Logan Farmer Scott Wine Kasumu kasih ke Farmer Alah Ini dia Fabio Carvalho Halo Carvalho Terakhir saya liat anda pake jersey hijau Mau salah Bagus tuker Woy kosong banget pak Ini kosong banget sumpah gak bercanda Aduh player locknya Anjing lah Ya anda mengerti Menurutnya terjadi kan Gak sempet pindah balik ke Corbeanu Brengsek 3-0 harusnya Fabinho Jota Dapet Bagus TLS Liat kosong lagi nih depannya Reparat Oke Ayo Twain Twain versus Van Dijk Let's go Twain Alah Bisa-bisa ketutup tengahnya Tren 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 left back bro Luis Dias Bagus sekali Perrin Oh no Anjing salah banget Fabio Carvalho Bagus Bagus Kasumu Let's go Aduh gak bisa ganti main mereka pak Yes Tuker Farmer Kedepan Go 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 Twain Tuker Angkat bola ke Hayden Oke Teo Corbeanu David Kasumu Liat Corbeanu Aduh Gak lewat trennya Fuck Karius Dapet ini Waduh Dapet Twain Shit Aduh Ayo Kasumu Ayo Kasumu Bisa-bisa-bisa Dias udah gak punya stamina Ya Jaga Belakang gak omsi-pasing Alah ada omsi-pasing disitu Gak liat Awas lebih baik pada shooting Nice block Oh Offside Anjing Maaf Carvalho Offside anda Ngeri banget deh Ganti main dah kita Sumpah ngeri banget Gila Yeah Offside Last Baliklah Saatnya kita yang ganti main Mari kita masukin Fargas Dan Wely Terus Silvera Why not Anda punya Fabio Carvalho Saya punya Fabio Silvera Dan saya punya Wely Berani Van Dyke Sama Wely Mana club Gak keliatan dari tadi Lihat pressingnya Lihat pressingnya Anjing Lihat pressingnya Ini bakal jadi drop point Paling konyol Tunggu si Tunggu si Aksat Berbanyusain diri sendiri loh 17 menit Kita mesti defense Wely Cakep Cakap Wely Hayden ke Fabio Silvera Van Dyke dilewati Wely Wely Kasih ke Farmer Wely Oke 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 Wely Oke Wely Wely versus Van Dyke Wely jadi striker Anjing 10 menit terakhir Jota Dapat Bagus Tahan yuk Tapi mereka pressing sih Gak bisa Oke Trevara Oh my god Wely No way Sampai Pemain dengan P1 Berusia 39 tahun ini Baru nyetak gol ke gawang Liverpool Dean Lewington Atau Whaley 3-1 M.K. Donnes Dengar barusan namanya diteriakan sama announcer Fuck Handball Anjing merinding gue bangsat Uh hey hey Udah lewat anjing twine Jangan lu bikin cedera lagi pemain gue Anjing Oke gak apa Maksud karyus ngapain Ayo Hayden Ayo Hayden 3-1 Jury time Fabio Carvalho Good save Jamie coming Nice Bagus sekali Nah itu dia klop Pia klop Ngajarin apa ke Rodrigo Gue baru nyadir Rodrigo Fabio Carvalho reuni disini Dapet Perrin Perrin menang 2 udara Van Dijk Satu menit terakhir Harvey Elliot shooting Tangkep Jamie coming Selesai Ya Whaley nyetak gol anjing Iya betul Ini realita Bukan fantasi Bukan mimpi Whaley Satu pace Nyetak gol kong Liverpool Gimana caranya Saya tidak tahu Menang pake ikanan juga tadi kan Dan kita menang Lalu Liverpool pak 3 poin Tidak masuk akal Tidak masuk akal Ini tidak masuk akal Ini Ini Gambar ini Semua tidak masuk akal Skornya tidak masuk akal Pencetak golnya Tidak masuk akal Yang terakhir Gimana caranya Anjing Ini mesti gue abadikan sih Gimana caranya pak Ya dia hampir jatuh itu Dan Dan Dalam proses golnya Dia ngelewatin Van Dijk dan Fabinho Anjing Liat Dan nampaknya Weak footnya Bangsat Gila ya Wow 8 shot sama-sama SG kita 3,5 Mereka 2,5 Shot akurasi kita bagus banget Gila Wah anjing 8 shot 7 on target MK Dons Mantap sekali Dan gak ada yang off target 1 kena block pak Jadi kita deserve kemenangan ini Luar biasa sekali MK Dons Defensa solid Harusnya clean sheet Kecuali tadi Ya itu karena kesalahan saya sendiri Korbeanu main of the match 1 goal Farmer 1 goal Kasulmu asis Parat asis Dan manusia satu-satunya Mencetak goal Wow Tidak bisa berkata-kata saya Interview deh Arsenal tidak menang lagi Kapan menang Arsenal Benar-benar gila deh Tidak masuk bro Tadi saya mau main lawan City Tapi sepertinya sudah cukup lah ya Sudah cukup kegilaan ini Jadi Durasi panjangnya episode besok aja ya Oke besok bakal panjang durasi ya Bisa 2 jam lebih Sudah ya sekalian kita bisa mainin dua lag Lawan City sekaligus kan Sudah saya harus tutup episode disini pak Karena sudah terjadi Ini masterpiece gitu loh Saya tidak mau merusak dengan dibantai City abis ini Jadi biarkan kita berpesta malam ini Fuck welly anjing Keren banget cok Gila loh Kalau biasa orang from zero to hero Ini from hero to hero Ya memang hero dia Fuck Kalau mungkin besar guru pertama yang terakhir di series ini Tapi anjing dia pilihnya lawannya Liverpool Pinter banget Gila sih Luar biasa MK Donos Oke jadi Kita Gue kasih lihat dulu Well iya Kalau misalnya dilihat Jadi sebenarnya bulan Desember kita bisa dibilang Bagus banget pak Bukannya Gak buruk Bagus banget Anjing lu lihat ya Dari semua pertandingan sebanyak ini Kita cuma kali dari West Ham Kita menang lawan Chelsea Menang lawan Liverpool Dan Imbang lawan Liverpool Sisanya menang semua Burnley menang Newcastle Bournemouth Sama Brentford Jadi Desember kita Hampir perfect Gila sih Mantap sekali pak Januari kita akan ketemu Chelsea Burnley Sama Sonvilla Terus ini ada pertandingan cup Yang akan Wah anjing ini Kalau misalnya gue mainin 2 legs Kalian lawan City Mesti main 5 pertandingan Episode besok Ya Kita lihat saja bisa atau enggak ya Kalau bisa saya gas Kalau tidak ya Tidak tahu bro Oke jadi kita kayaknya Mungkin bisa masuk aja Ke transfer window Gak masalah Advance hari Oke jadi transfer window Sudah dibuka Dari 7 email Kita urus dulu aja Ini apa Ini Academy ya Mehan dari Irlandia Kari Kari lagi Kari terus ya Pokoknya Market value sejuta ke atas Baru kita sign Kalau misalnya tidak Tidak Willems Willems Dari Mejiko Tidak Navarrete Vicente Fernandez Tidak Saul Lopez Masih kurang sekali Powell lives on loan Bogard Smith Scout satu lagi kita Kita kemana Smith ke Wolfsburg 2 tahun Bogard ke Betis 2 tahun Powell ke Betis juga 2 tahun Jadi Bogard sama Powell Barengan Angsat Kedalaman squad kita Oh gak apa Kita bisa di call pemain Ini squad kita Jadi Kagak ada orang Ada sih Ogredi sama Baru Selesa masuk Ini ngapain Wallen Buduh Seymournya Ini lagi Ngambek Gini palingan Yap Sabar ya Sebenernya Kayaknya Dengan squad Begini Kita bisa Bisa aja Aman Aman Aja Marcelino Bentar lagi Balik Soalnya Iya Chill Chill Aja Squad Begini Yang penting Itu Berada penyam Terbang Semua Bentar Tadi Gue ngapain Oh Ini Scout Satu Lai Kemana Si Yang dari England Yang kita Gak Dapat Laporannya Oke Baru dikirim Kemarin Aku Gue jadi Lupa Si Dan Dengan Squad Yang Sudah Semakin Tidak ada Pemain Udah Semakin Tipis Pemainnya Jadi kita Mulai Bisa Promosi Main Akademi Lagi Julian Hendrix Ini Keren Si 5 Bintang Mantap Kayaknya Mobile Striker Oh Anjing Ini Kayaknya Bagus Boleh Hendrix 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 sama Takashi Kali Ya Bentar Dulu Aja Dih Ntar Kebanyakan Pemain Anjing Dari Ini Pak Oke Jadi POTM Bulan Desember Premier League Dua pemain Everton Dan dua Pemain Tottenham Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Klasemen Premier League Mana Dia Dengan Dua Kemenangan Episode Ini Kita Naik Keposisi 6 Let's Go Carak Itu Cuma 4 Poin Dari Liverpool 10 Poin Dari City Di Puncak Klasemen Fuck Mantap Sekali Ya Jadi Setelah 21 Pertandingan Well done Mk Don Bagus Tottenham Mesti Konsisten Terus Liverpool Gara-gara Dua kali Kala Berturut Turut Jadi Turun Ke Posi 4 Everton Posi 5 Oh Jadi Terakhir Sebelum saya Akhir Episode Ini Mari kita Lihat Dulu Perkembangan Para main Bogart Bogart Mengawal Dengan Plus 2 Berarti Koventry Masih Gak Berkembang Watson Juga North Plus 4 Plus 1 Berarti Sejak Terakhir Kita Cek Mason Masih Gak Nambah Mas Deniz Juga Belum Nambah Fidal Belum Powell Plus 1 Ya Ingetin Lacey Belum Nambah Maksin Belum Cardoso Belum Ini Ada Bilang Recall Cardoso Apa Kita Recall Cardoso Boleh Juga Sebenar Kita Recall Cardoso Katanya Dia Gak Dimain Di Laster Ya Boleh Kita Recall Cardoso Cuman Bayar 8000 Murah Banget Welcome Back Cardoso Anda Pakai Nomor Nomor Besar Nomor Besar 30 Boleh Igor Cardoso Kayaknya Dia bisa Turun Roll Gak Coba Dia bisa Turun Roll Gak Kalau Bisa Turun Dari Important Bagus Si Karena Enzo Udah Enzo Kan jauh Di atas Dia kan Gak Jauh Beda Tiga Ratingnya Tapi Enzo Juga Important Kita Roll Sporanik Mau gak Aduh Anjing Dia Kaga Mau Turun Roll Bangsat Yaudah Perpanjang Kontrak Aja Dih Ini Bukan Pemain Akademi Ya Igor Cardoso Dari Agent Naik 4x Lipat Gaji Sending Bonus 100.000 Ya Gak Masalah Sih Tapi Dia bisa Jadi Bagus Buat Kasumu DM Murni Soalnya Dia Sembari Si Enzo Masih Lagi Pemulihan Cedera Jadi Kita Mendapatkan DM Yang Hopefully Ya Meskipun Kayak Tadi Gue Mainin Wally Di DM Bagus Bagus Vargas Bagus Kok Malah Jempol Kebawah Jadi Kontrak Asuh Coba kita Lihat Development Plannya Dia tuh Pacenya Masih Kurang Kita Masih Naikin Pacenya Anchorman Kayaknya Ya Anchorman Aja Defendingnya Sudah Oke Physicality Dia bagus Banget Jumping 76 Stamina 76 Strength 86 Pacenya Kita Naikin Oke Jadi Welcome Back Igor Carluso Masih 19 Tahun Dari Brazil Terus Ya Sisanya Sudah Aman Kali Ya Si Bustos Juga Belum Menaikkan Ratingnya Masih 82 Oh Ngecek Bustos Yang ketemu Siapa Si Latium Mana Bustos Ya Masih 82 Coba Cek Januari Berarti udah keluar Hasil Eh Belum Kali UCL Si Udah Tapi Europa League Masih Preliminary Round Belum Belum Keluar Jadi Belum Main Lagi Latium BTW RB Labzik Main Tuh Jadi Si Regulasi Main Lawan Feyenoord Nah Pertanyaannya Si Regulasi Tuh Dimain Gak Malabzik Coba Kita Cek Jadi RB Bukan Ke UEFA Europa League R Itu Bawah Pasti Leipzig Main Tuh Main Empat Pertandingan Bro Dari Total 6 Oke Not bad Jadi Dua pemain Kita udah punya Pengalaman Medi Europa Gila Regulasi Dan Bustos Mantep Banget Seneng Ngeliatnya Begini Oke Nice Dan ini Centerback Masa depan Kita Pemain Lokal Inggris Pula FGR Peter Sanders MK Dua harus punya Regulasi Pemain Lulusan Dan Akademi Terakhir Jangan bilang Bilang ya Diam-diam Ini buat Anda Yang terbiasa Memang nonton Full Entah itu Sambil Ngerjain PR Sambil Ngerjain tugas Sambil Sambil Main FIFA Main Master League Sambil pusreng Mobile Legends Tapi Anda Terbiasa Nonton Full Video-video CJM Gue mau kasih apresiasi Ini kan jersey Lagi Lagi Desain logo Kemarin udah jadi Ini sekarang Lagi desain Buat jersey Home W-nya Bajunya Ntar kalau misalnya Jadi Gue langsung bikin Sample ke pabrik Abis itu langsung Ya langsung Photoshoot Dan langsung dijual Pre-order ya Sistemnya Jadi gak ada di stok Nah untuk Anda yang Anda mah gak apresiasi saya Kan Anda nonton Full videonya gitu loh Gue nge-record Kayak gini Sekarang 1 jam 11 menit Gue gak bisa skip-skip Gitu kan Memang Gue juga gak menyalahkan Lo yang skip-skip Terkadang Maksudnya terserah lo lah Ya Itulah bedanya Youtube-nya TV kan Youtube lo bisa aja Lo mau skip atau apa Terserah Anda gitu kan Tapi Gue akan mengapresiasi lo Lebih yang nonton full Karena lo juga sudah terlebih dulu Mengapresiasi saya Yang nge-record video Setiap hari Jadi Dalam waktu Mungkin ya Mulai dari Beberapa hari ke depan Sampai ntar Perilisan jersey MK Don's Fantasy yang gue jual Gue bakal ngerilis Kupon Jadi ntar berupa Dan nih Makanya lo diem-diem Ini Khususus buat mereka Nonton sampai akhir Mereka doang yang denger nih Yang lain biarnya Gue gak bakal umumin dimanapun Gue gak bakal umumin di Twitter Di Instagram Gue gak bakal ngomong dimanapun Jadi ini pengumuman gue Pertama kalinya Dan terakhir kalinya Ntar pokoknya Mulai beberapa episode ke depan Akan ada Semacam kode muncul di layar Gak tentu kapan Pokoknya Kode tersebut muncul Lo catat kodenya Terus ntar Lo tinggal DM aja Ke Instagram Merchandah CJM Linknya ada di deskripsi At Merch CJM Lo tinggal DM aja Kode tersebut Terus ntar Dari orang yang DM Misalnya dari 10 orang yang DM Gue akan undi Bakal dapet jersey gratis Beberapa Dan itu Kodenya akan berubah Setiap beberapa hari Atau setiap hari gue gak tau Dan ntar gue konsepin dulu ya Tapi Pokoknya intinya Giveaway Giveaway Tersembunyi nih Diam-diam Di komen gak usah ngomong apa-apa Biarin aja Jadi buat lo yang ntar biasa nonton full Ntar bakal ada Rewardnya lah buat lo Gue akan kasih sesuatu Berupa jersey Jadi lo ntar tunggu aja Ntar kalo misalnya Kodenya udah muncul Ya gue akan ngomong lagi di akhir video Jadi anda Silahkan tungguin saja Mungkin beberapa hari ke depan Dan ya Itu-itu apresiasi Buat anda yang mengapresi saya Terima kasih banyak Oke Jadi itu aja dari gue untuk episode ini Sampai jumpa di episode berikutnya Jangan bilang-bilang ya Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax